Terima kasih. Kami mau ukirkan semua yang engkau mau di hati kami. Paksa rekayasa. Sehingga kami memiliki DNA ilahi. Sehingga apa yang engkau mau Tuhan. Itu jadi genap dan tentas. Terima kasih Tuhan. Mari roh kudus jangkram kami. Bicara Tuhan. Bicara Bapak. Bicara sampaikan isyatimu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. 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 Shalom. Sudara di awal tahun. Tiba-tiba Tuhan kasih sebuah tema. Sudara. Dengan tema sword and shield. Tuhan berkata hadapi tahun ini. Sudara dengan sword and shield. Sudara. Sudara dan hari itu kami bertanya apa itu Tuhan. Sword and shield. Sudara dan Tuhan mulai berkata special weapon. Sudara ada tulisannya disitu. Sudara overpowering. Sudara overpowering. Radiance. Dangerous. Super healthful. Impactable. Endless energy. Lethal. Dynamic. Sudara ini adalah senjata. Atau ini adalah karakter yang Tuhan mau kasih buat setiap kita. Menghadapi 2022. Saya berdoa setiap kita tidak ada yang menjadi lemah. Tidak ada yang menjadi takut. Tidak ada yang pesimis menghadapi tahun ini. Tetapi dengan senjata yang Tuhan kasih. Kita akan menjadi lebih jadi pemenang. Amen. Sudara yang mau powerpointnya. PPT-nya boleh minta di belakang. Sudara dapat free. Karena saya dapat gratis dari Tuhan. Sudara juga bisa minta semuanya. Dan saya sangat suka kalau sudara bagikan kepada banyak orang. Karena dengan itu kita akan menghadapi tahun 2022. Dengan kemenangan bersama-sama. Sudara yang pertama adalah special weapon. Sudara setiap kita. Sudara itu menjadi alat yang spesial di hadapan Tuhan. Amen. Saya tidak tahu sudara pernah lihat James Bond atau tidak. 007. Sudara kalau sudara pernah lihat 007. Maka sudara tidak pernah lihat dia begini. Aduh takut. Aduh musuhnya mengerikan. Tidak pernah. Kenapa? Dia tahu. Sudara dia punya sangat banyak peralatan. Dia punya sangat kaya sudara. Dia punya semua sudara yang dia butuhkan. Untuk menghadapi musuh. Dan saya berdoa sudara punya keyakinan itu. Bahwa setiap sudara sudah diperlengkapi. Sudah dipersenjatai. Sudah dibuat khusus. Dilatih khusus. Untuk menjadi alat Tuhan yang ajaib. Amen. Sudara boleh bilang ke kiri kanannya. Special weaponnya Tuhan. Ya senjata khususnya Tuhan. Dan saya berharap. Sudara setiap orang. Tidak ada sudara. Yang merasa dirimu kecil. Yang merasa dirimu bukan siapa-siapa. Karena sudara adalah special weaponnya Tuhan. Sudara saya akan bacakan ayatnya. Yehuda atau saya panggil sekarang AOC. Engkau adalah busurku. Efraim. Engkau anak panahku. Dan kamu hei anak-anak Sion. Menjadi pedangku. Seperti pedang seorang prajurit terkasa. Diayunkan kepada anak-anak Yunani. Yehuda akan muncul batu penjuru. Patok kemah. Tempat berkantung segala harapan. Busur yang memenangkan perang. Bahkan penguasa seluruh bumi. Sudara tiap orang punya bagian yang berbeda. Mungkin hari ini sudara jadi busur. Sudara tahu busur itu cuma melangkung begitu ya. Ditarik. Tapi pada waktu dia dilepaskan. Sudara dia bisa dorok. Banyak. Sudara mungkin berkata. Bu kalau busur kayak apa. Jadi guru. Sudara tetap di tempat. Sudara harus belajar menarik kesabaran. Anak didiku mungkin ada yang gak buat PE. Sudara kalau dimanain. Kami ini punya kelas istimewa. Buat anak-anak dengan kelakuan istimewa. Sudara namanya kelas Raja Wali. Sudara. Sudara dan kelas Raja Wali ini. Kadang-kadang mengenai sudara. Gurunya ada yang dibawain pisau. Gara-gara dapat nilai 4. Anaknya marah. Padahal dia nilainya sebenarnya lebih rendah dari 4. Sudara ada guru yang diludai. Sudara tapi guru-guru ini gak pernah menyerah. Sudara mereka memeluk. Bahkan ada satu anak. Dia anak autis. Sudara dan dulunya gurunya di. Setiap kali. Tapi setiap kali gurunya dipukuli. Sudara gurunya memeluk. Dan gurunya berkata. Tarik nafas. Mari kita belajar. Dan hari ini. Anak autis itu sudah. Sudah selesai S2. Sudara bahkan sudah jadi direktur. Di sebuah perusahaan. Kita lihat. Sudara guru ini. Bukan siapa-siapa. Tapi dia senjata spesialnya Tuhan. Mungkin ada puluhan anak. Ratusan anak. Yang sudah dia ubah. Dari mereka yang jahat. Jadi anak yang cinta Tuhan. Dari mereka yang kurang ajar. Jadi penyembah-penyembah. Sudara dimanapun Sudara ditempatkan. Jangan pernah menunggu. Karena Sudara adalah spesial. Buatnya Tuhan. Mari kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sudara dikatakan di sini. Tapi juga ada anak-anak. Yang diluncurkan. Sudara hari-hari ini. Sudara Tuhan berpesan. Untuk mereka yang siap ditanam di daerah-daerah. Mereka yang siap. Buat pergi. Kemana pun Tuhan utus. Sudara dan di tempat kami. Kami tawarkan. Sudara yang menyambut. Itu anak muda-muda. Yang usianya 15 tahun. 17 tahun. Sudara dan mereka. Masuk ke tempat-tempat yang sama sekali baru. Kemarin ada seorang anak yang cerita. Sudara dia pergi ke sana. Satu tempat Sudara. Di Sumatera. Dan Sudara dia gak tahu mesti bagaimana. Tuhan bilang buat KKR. Di pesantren. Sudara dan dia datang. Dia minta izin. Pak boleh gak. Saya buat acara anak-anak di sini. Sudara dan tidak ada A. Tidak ada B. Sudara tiba-tiba RT RW bilang. Boleh kasihan anak-anak. Sudah satu tahun lebih. Tidak pernah ada acara. Silahkan buat. Sudara dia buat acara. Dan kemudian Sudara. Mereka sangat suka cita. Dan bapaknya RT RW bilang. Terus Kak. Hari ini Sudara. Anak ini punya lima Sudara. Lima rumah singgah. Dan dia dipanggil wawancara. Masuk TV. Sudara masuk uju. Sudara. Majalah. Dikatakan saat pandemi. Bagaimana ada seorang remaja. Yang mau bergerak menolong anak-anak miskin. Sudara dia dapat penghargaan dari pemerintah. Sudara bahkan dia bisa pelayanan. Dan melakukan sesuatu yang ajaib. Inilah anak-anak. Dan saya berdoa. Setiap Sudara. Jangan ada yang berkata siapa saya. Sudara dan saya bukan siapa-siapa. Tapi Sudara dan saya bersama Tuhan adalah orang yang menjadi senjata khusus. Sudara mungkin Sudara adalah batu penjuru. Batu penjuru adalah mereka yang menyatukan Sudara. Mungkin Sudara adalah pato kemah. Sudara ditancap di satu daerah. Dan Sudara menjadi orang yang selalu menguatkan mereka yang letih lesu. Tapi hari ini saya mau berkata apapun panggilanmu. Setialah. Setialah. Sudara ini ada satu contoh. Dia adalah seorang pemuda. Sudara yang dipilih Tuhan. Di usia sangat mudah. Namanya David. Sudara next. Sudara namanya David Brenard. Sudara dia dapat pesan dari Tuhan. Lihat ini. Khusus. Untuk orang India. Hari itu enggak ada orang yang mau dekat-dekat dengan orang India. Dan hari itu orang India. Sudara sangat benci. Dengan orang kulit putih. Sudara setiap kali ada orang kulit putih masuk di daerah India. Sudara dibunuh. Dikulitin hidup-hidup. Sudara tapi hari itu. Dia terima visi. Mandat. Dan Tuhan bilang suku India. Sudara dia masuk ke sana. Sudara dia diikap. Sudara dia sudah diancam mau dibunuh. Dan tiba-tiba dia mulai berdoa. Dan waktu dia berdoa ular. Sudara ya. Tiba-tiba sudah dekat. Ingkir. Sudara binatang buas. Sudara ingkir. Tiba-tiba orang India berkata. Ini Nabi. Ini orang aneh. Ini orang benar. Singkat cerita. Sudara. Sudara dia disambut di desa. Dia memenangkan satu desa. Dia naik kuda. Bolak-balik 18 ribu kilometer. Dia nginep di udara terbuka. Umurnya gak lama. 26 tahun. Dia meninggal. Karena dia sangat kerja keras. Tetapi. Sudara gara-gara dia. Hampir seluruh suku India. Dimenangkan. Bagi Kristus. Dan dampaknya. Puluhan ratusan. Rasul-rasul bangkit. Menurut saya. Dia adalah seperti busuk. Sudara dia juga seperti patok. Saya berdoa. Setiap kita hari ini berkata. Tuhan. Pakai aku. Seperti yang kau mau. Dimanapun. Dimanapun. Yang Tuhan mau. Sudara kita lihat yang kedua. Sudara Tuhan bilang. Tahun ini. Aku memberikan kamu kuasa overpowering. Artinya kuasa untuk menaklukkan. Mari kita baca ayatnya. Tetapi pada zaman raja-raja. Yaitu sekarang. Alas semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Yang tidak binasa selama-lamanya. Kuasa tidak akan beralih. Dan kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan. Menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri. Tetap ada untuk selamanya. Sudara saya sedang melihat. Kemanapun. Sudara. Tuhan suruh kita pergi. Jangan takut. Tuhan memberi kita kuasa. Tuhan memberi kita otoritas. Sudara hari itu. Tuhan suruh saya pelayanan di satu tempat. Sudara dan hari itu. Sudara. Badai. Ini barusan terjadi. Tanggal 24 Desember yang lalu. Sudara Tuhan bilang. Pergi ke Makassar. Sudara dan Tuhan bilang. Buat acara di sana. Persoalannya ya. Sudara. Sudara ada badai. Ada typhoon di Filipina. Dan itu membuat sampai 100 orang meninggal dunia. Dan typhoon itu bergerak ke Makassar. Sudara sehingga Makassar mengalami badai. Sudara dan 200 rumah. Rata dengan tanah. Sudara hujan badai. Sudara beberapa pesawat dibatalkan. Sudara dan itu ramalan cuaca. Ramalan cuaca berkata. Sampai tanggal 26. Akan ada badai di seluruh Makassar. Sudara dan hari itu. Orang-orang di sana sudah telepon saya. Dan berkata. Bu. Ini ramalan cuaca badai. Ini typhoon mengerikan. Ini 200 rumah sudah roboh. Ini bagaimana. Kalau ibu sampai tidak bisa mendarat. Sudara saya bilang. Kalau Tuhan yang suruh. Biarkan Tuhan meredakan semuanya. Karena tidak ada kerajaan. Tidak ada kuasa. Yang bisa berkuasa. Karena Tuhan di atas segalanya. Sudara dan. Saya cuma berkata demikian. Saya bahkan belum perang. Belum doa. Sudara. Tapi panitia di sana naik ke atas. Tingkat atas doa. Nyembah. Sudara perang. Dan tiba-tiba tanggal 24 pagi. Sudara yang selama berhari-hari itu hujan badai. Tidak kelihatan sedikit pun. Karena awan pekat. Sudara itu terang beneran. Tidak ada air satu tetes pun. Tapi ada pelangi sebesar-besarnya. Sepanjang hari. Saya mendarat. Sudara udara sangat kelir. Kebaktian berjalan sangat indah. Tidak ada hujan sama sekali. Sampai semua orang berkata. Bagaimana? Tiba-tiba taifun. Tiba-tiba badai. Tiba-tiba hujan. Itu bergerak pergi. Sudara dan tidak meninggalkan bekas satu pun di Makassar. Saya mau berkata ada kuasa Tuhan. Yang melebihi dari segala yang. Jangan pernah takut. Ini hari-hari. Tuhan benar-benar mau. Tuhan benar-benar mau kita bergerak. Ayo respon. Waktunya sudah sangat singkat. Ini bukan waktunya dia. Ini waktunya bergerak. Sudara ada seseorang hamba Tuhan yang namanya Ade Boye. Sangat miskin. Sudara bayangkan pertama kali pakai sepatu. Next. Sudara ya langsung aja. Next. Sudara pertama kali pakai sepatu usia 18 tahun. Saya percaya disini semua pakai sepatu lebih muda ya dari dia ya. Sudara anak saya, cucu saya pakai sepatu. Sudara bahkan sudara cucunya Bu Selvi pasti sudah punya sepatu. Sudara ini tahun 18. Baru sudara pakai sepatu. Sudara dia makan sehari cuma sekali. Sudara tetapi Tuhan bilang begini. Aku akan pakai kamu dan kasih kamu satu kotak. Dia percaya. Dia percaya. Dan Tuhan bilang datang. Pergi. Mau raih deklarasi. Sudara dia pergi dan itu hutang. Dia deklarasi disitu. Jalan. Tiap hari. Menyampaikan firman walaupun orang anggap sudara. Dia ini orang gila yang jalan ngobrol sama penduduk. Tapi Tuhan gak pernah ingkar janji. Sudara tujuh tahun. Tiba-tiba sudara sebuah gelombang pertobatan. Orang mulai disembuhkan. Orang mulai bertobat. Orang mulai nangis. Orang mulai berduyun-duyun. Sudara datang setiap kali dia kotba di pinggir jalan. Sudara dan dalam waktu sudara ya. Kurang lebih sudara 15 tahun. Dia punya jemaat sudara. Sudah mencapai pada waktu itu 15 juta. Dan hari ini jemaatnya 28 juta. Sudara hari ini. Sudara dia punya sudara ya. Yang namanya gereja 3 kilometer kali 3 kilometer. Sudara dan setiap kali kebaktian. Bisa 1 juta jemaat. Sesuatu yang gak mungkin bagi orang yang sangat miskin. Kalau dia orang kaya mungkin masuk akal. Kalau dia orang pintar mungkin masuk akal. Tapi dia sangat miskin. Tapi Tuhan itu suka bikin gara-gara. Kalau sudara miskin. Bodoh. Gak ada harapan. Tuhan taruh hidupmu di tangan Tuhan. Maka sudara kalian. Tahun ini bersama Tuhan. Mari kerjakan yang ajaib. Dia mau bawa sudara menaklukan. Kota demi kota. Bangsa demi bangsa. Sudara yang selanjutnya adalah radianis. Atau menerangi radiasi. Menerangi kegelapan. Sudara di dalam Daniel 12 E3. Dan orang-orang yang bijaksana. Yaitu umat Allah akan bercahaya. Seperti cahaya matahari. Akan membawa banyak orang lain kepada kebenaran. Mereka akan bersinar. Seperti bintang. Untuk selamanya. Beberapa orang itu berkata. Buk caranya bagaimana. Tidak usah mikir sudara. Kalau Pak Yusak bilang. Dia selalu bilang begini. Kamu bergaul aja sama Tuhan. Pada waktu Musa bergaul sama Tuhan. Pada waktu Musa naik ke gunung. Tiba-tiba mukanya bersinar sudara. Dan hari ini. Kalau sudara itu bergaul dengan Tuhan. Setiap langkah tanya Tuhan. Nanti tiba-tiba hidupmu. Sudara kan bersinar. Ada seorang ibu. Dia sangat miskin. Dia datang ke saya dan berkata. Bu. Saya butuh satu saja karunia. Saya percaya. Saya bisa jadi berkat buat banyak orang. Sudara dan hari itu. Saya doakan. Nih ibu ajaib. Karena dia datang ke sempat saya. Dia gak minta. Didoakan. Dia gak minta uang. Dia bilang. Saya minta. Satu saja karunia. Saya percaya. Saya akan bersinar. Sudara saya doain. Dan tiba-tiba di hati saya. Berkata ada karunia kesembuan. Yang akan mengalir dalam hidupmu. Sudara ibu ini. Gak rasa apa-apa. Gak ada getar-getar. Gak ada jatuh di tanah. Gak ada. Tapi begitu dia terima itu. Dia bilang gini. Amen. Sudara pulang. Dia gak pulang. Dia tunggu satu rumah sakit yang sederhana. Di jam besok. Dia masuk. Sudara dan kemudian dia liatin. Orang yang tidak ada yang nengok. Tidak ada yang besok. Sudara di sal-sal yang paling bawah. Yang paling sederhana. Dia datangin. Dia tanya. Pak. Ada yang besok gak ada. Sakit apa? Didoakan. Bu. Ada yang besok gak ada. Sakit apa? Didoakan. Sudara setelah itu. Dia bilang. Kalau bapak pengen didoakan lagi. Ini nomor telepon saya. Sudah. Dia pulang. Sudara besok paginya dia kaget. Ada nomor-nomor baru masuk. Dan berkata. Bu saya sembuh. Bu saya sembuh. Ada sudara orang yang gagal ginjal. Harusnya sudara dia mengalami sudara cuci darah dan transplant. Sudara dan seluruh tubuhnya sudah bangga. Tiba-tiba dia bisa kencing. Tiba-tiba dia bisa sudara ya normal. Tiba-tiba semuanya kempes. Sudara dia ditelepon banyak orang. Sejak hari itu sudara. Dia menjadi rutin ke rumah sakit. Dan sudara orang mulai berkati dia. Berkati dia. Sampai sudara. Dia dibawa ke Amerika. Untuk mendoakan banyak orang. Dia enggak pernah khotbah. Sampai hari ini. Dia enggak pernah khotbah. Dia enggak pernah ngajar. Sampai hari ini. Dia cuma menjadi pendoa. Tapi dia bersinar sangat terang. Dia keliling sudara. Dibawa orang dari satu kota ke kota lain. Hanya untuk mendoakan. Dia bawa banyak orang. Dari agama Hindu, Buddha. Seberang Islam. Bertobat kenal Tuhan. Hanya dengan satu karunia. Sudara enggak ada yang kenal dia. Nama tidak terkenal. Tapi dia setia. Tiap pagi jam 4 sampai jam 6. Dia enggak pernah berhenti berdoa. Dia bersyukur. Kadang-kadang Tuhan bilang kamu pergi. Ya, ke tetanggamu. Dia nurut. Kadang-kadang Tuhan bilang. Kamu pergi ke penjara. Doain orang-orang di penjara. Dia nurut. Kadang-kadang Tuhan bilang. Kamu pergi ke kota A. Di kota A sana. Nanti mulai bagi-bagi berkat. Bagi-bagi makanan. Dia nurut. Enggak ada orang yang menemani. Enggak punya tim. Sudara. Enggak punya sudara sebuah pelayanan. Seperti AOC Mahanai. Tapi dia meradiasi dalam kegelapan. Saya berdoa setiap kita hari-hari ini menjadi terang dalam kegelapan. Sudara kita lihat dangerous. Sudara di dalam kisah 17 etnam. Mereka berkata Paulus dan Silas telah menjungkir balikkan seluruh dunia. Sekarang mereka berada di sini menjungkir balikkan kota kita. Sudara inilah hari-hari di mana kita harus menjungkir balikkan. Apa artinya dunia berkata tahun ini tahun kegelapan. Tapi saya mau berkata kita harus berkata tahun ini. 2022 adalah tahun kegenapan. Semua janji Tuhan dalam hidupmu catat. Angkat di hadapan Tuhan. Dan berkata ini tahun kegenapan. Pasti terjadi. Deklarasikan. Sudara ini tahun kata dunia resesi. Tapi Tuhan bilang ini tahun apa? Resepsi. Tahun pesta. Sudara dan Bahtera. Tuhan ajak buat masuk pesta. Perjemuan anak tumbah. Sudara tanggal 22 Januari. Jadi hari Sabtu nanti. Jangan berpikir Sabtu yang masih jauh. Sabtu nanti. Sudara semua diundang. Sudara jam 9 di gedung Mahanaim. Sudara bilang. Di mana? Di Bekasi. Sudara kalau Mahanaim itu sudah enggak usah susah-susah. Sudara ketik aja. Sekolah Mahanaim Bekasi. Sudara kan muncul. Sudara. Baik gambarnya, petanya, googlenya. Sampai ke Mahanaim. Sudara dan. Sudara semua diundang. Jam 9. Sudara yang mau datang. Kalau bisa. Sudara. Pakailah baju kemeja. Kalau enggak putih. Biru. Sudara atau emas. Sudara dan. Tuhan berkata. Aku ini tawarkan. Sebuah perjamuan. Sudara dulunya. Saya berpikir itu pernikahan Bevis. Dan Nesa. Tapi tadi pagi jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Tiba-tiba Tuhan itu. Datangi saya. Saya di dalam mimpi. Saya seperti dipanggil. Sama Tuhan. Dan Tuhan bilang begini. Bagaimana mungkin. Kamu tidak mempersiapkan dengan baik. Tanggal 22. Dan saya kaget. Dan Tuhan bilang. Tanggal 22. Bukan acara manusia. Tapi acaraku. Itu adalah grand opening. Perjamuan anak domba. Sudara dan Tuhan bilang. Itu akan dimulai di dunia. Akan ada pesta lawatan. Di mana-mana. Akan ada pengincilan. Di mana-mana. Akan ada keajaiban. Di mana-mana. Akan ada pencurahan karunia. Di mana-mana. Sampai anak-anak. Sampai orang dewasa. Siapapun yang merindukannya. Akan mendapat double-double. Berlipat-lipat karunia. Tuhan bilang. Aku akan berikan jubah. Senjata. Apapun. Yang diperlukan. Untuk menyelesaikan. Segala pekerjaan. Di akhir zaman. Dan Tuhan berkata. Pada puncaknya. Nanti kita akan diangkat di awan-awan. Dan mereka semuanya. Yang ikut bekerja di putaran terakhir. Akan menerima upah. Dan masuk. Dalam kebahagiaan. Tuhan. Tapi mereka yang tidak bekerja. Mereka yang di putaran terakhir. Diam. Tidak mengerti. Bahwa ini waktu bekerja. Ini waktu berlari. Ini waktu. Saudara. Engkau dan saya. Gaspol. Istilah saya. Tuhan berkata. Mereka akan masuk. Dalam penderitaan. Kegelapan. Dan kemerian. Saudara dan Tuhan bilang begini. Buat tarian. Penyambutan raja. Segala raja. Saudara Tuhan bilang. Buat tarian. Pelita dan buli-buli. Tuhan bilang. Buat tarian. Sayap. Tanda pengangkatan. Di awan-awan. Saudara. Tadi saya sedang bincang-bincang dengan unika dan sebagainya. Saya bilang. Ayo kita tawarkan. Apakah AOC mau pilih tarian yang mana? Tarian sayap. Atau tarian buli-buli. Atau tarian menyambut sang raja. Saudara. Saya mau berkata. Tiba-tiba saya sadar. Ada sesuatu yang sangat penting. Saudara Tuhan bilang. Tiup sangka kalah. Jadi semua saudara yang bisa. Saudara. Tiup sofa. Datanglah. Bergabunglah di barisan peniup sofa. Dan saudara mungkin yang berkata. Bu saya tidak bisa datang. Tapi saya peniup sofa. Saudara di kotamu. Dimanapun di seluruh Indonesia. Tiuplah sofa-mu. Di jam sembilan saudara. Pada waktu. Saudara jam. Tanggal 22 Januari jam sembilan. Tiup sofa-mu di mana-mana. Di seluruh Indonesia. Saudara mungkin bilang apa? Tuhan bilang. Itulah tanda. Masa perjamuan anak domba. Resepsi dimulai. Resepsi dimulai. Tetapi Tuhan juga bilang. Nak kumpul. Karena engkau harus menahan. Di bulan Februari. Saya bilang Tuhan ada apa? Dan tiba-tiba Tuhan bilang. Iblis merencanakan tsunami. Iblis merencanakan gunung meletus. Iblis merencanakan anak Krakatau meletus. Di bulan Februari. Di bulan Februari. Tapi Tuhan bilang. Engkau bersatu. Imam. Pilar. Semuanya. Engkau bisa menahannya. Saudara. Bapak Tony Daud juga mendapat yang sama. Saudara dia bilang. Waspadai. Bulan Februari. 2022. Saudara sekali lagi. Ada undangan diberikan buat saudara. Apakah saudara mau datang dalam resepsi. Atau saudara mau berkata. Sorry. Saya ada acara. Saya tidak tahu. Kalau saudara pelayanan. Atau saudara memang punya acara. Saya percaya Tuhan mengerti. Tapi kalau saudara tahu. Saudara mau masuk dalam pestanya. Saudara juga mau menahan semua bencana. Ayo datang. Ayo datang. Saudara sekali lagi. Mari datang. Saudara bisa berangkat dari Bandung jam 6. Saya percaya saudara. Sekarang tol 2 jam sampai. Dan kita akan bersama-sama memuji. Menyembah. Menerima hujan karunia. Hujan perlengkapan. Senjata terakhir. Untuk menyelesaikan semuanya. Saudara ini tahun krisis. Kata orang. Tapi saya mau berkata. Bagi Tuhan. Kita menjungkir balikan. Menjadi tahun Kristus. Nyata. Buat setiap kita. Saudara Kristus akan nyata menolong. Kristus akan nyata buka jalan. Kristus akan nyata menopang. Kristus akan nyata menyembuhkan. Kristus akan nyata membebaskan kita. Dari kesulitan ekonomi. Saya berdoa. Setiap kita mulai gumbulkan pulang. Dan tanya sama Tuhan. Tuhan apa yang aku harus siapkan. Untuk aku ini jadi penikmat. Penggenap. Dari semua janjimu. Dari semua firman. Dan bukan hanya penyakit. Terlalu banyak kita sudah dengar firman. Tapi kita harus mengalami firman. Amen. Kita harus mengalami semua firman Tuhan. Saudara S nya. Dari Sio. Sio. Saudara adalah super helpful. Saudara mari kita jadi orang yang sangat ringan tangan. Saudara ayatnya. Di dalam kejadian 24 E17-19. Hamba Abram itu lari mendapatkan ribka. Lalu minta minum kepadanya. Dengan segera gadis itu menurunkan buyungnya untuk memberi dia minum. Silahkan minum pak. Katanya. Lalu gadis itu berkata lagi. Aku akan mengambilkan air untuk unta-unta bapak. Juga supaya mereka minum sampai puas. Saudara saya tulis di sini ya. Bayangkan ya. Satu unta itu bisa minum seratus sepuluh liter. Satu unta. Mungkin dia bawa sepuluh unta. Satu buyung. Itu cuma sepuluh liter. Kalau dia bilang pak. Saya ambilin sampai unta bapak puas. Saya enggak tahu berapa kali dia harus mondar mandir, mondar mandir. Menangkap buyung. Itu nimbak saudara. Sudara dan karakter seperti itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami punya beberapa CS. Cleaning service. Yang ajaib sekali. Saudara mereka selalu siap. Mereka kalau misalnya kebaktian. Saudara kami kebaktian biasa jam 7. Mereka datang jam 6. Mereka sekali lagi bersihkan semuanya. Terus kemudian kami kebaktian. Mereka ikut kebaktian. Saudara selesai kebaktian kami pulang. Mereka sapu semuanya. Tapi selesai itu saudara mereka enggak pernah pulang. Saudara mereka kumpulkan sisa makanan. Dan mereka akan turun ke jalan-jalan. Itu setiap sabtu saudara. Mereka pergi ke pelosok-pelosok Bekasi. Naik motor. Dan itu bisa 2 sampai 4 jam. Sekali jalan. Bolak-balik saudara bisa bayangkan. Mereka ngajar. Mereka memberkati. Mereka bagikan sisa makanan. Saudara pada waktu itu saya pernah dibawa Tuhan ke surga. Dan Tuhan bilang. Kamu mau lihat rumah-rumah anak buahmu. Saudara dan saya bilang mau Tuhan. Saya kaget. Ada rumah-rumah besar di surga. Dan mereka itu saudara level itu lumayan tinggi. Saya berkata ini rumah siapa? Besar banget. Saudara Tuhan bilang. Iya. Tiba-tiba saudara ada bayangan. Kayak kaget. Karena ternyata itu rumah berderet-deret. Rumah-rumah gede. Kalau disini rumah yang sekitar seribu meter persegi. Rumahnya konglomerat-konglomerat. Saudara dan saya kaget. Saudara itu rumahnya para CS cleaning service. Saya bilang wow. Ibu ini. Wow. Bapak ini. Wow. Dia yang biasanya ngepel nyapu. Dan Tuhan bilang. Ya. Mereka orang-orang yang super helpful. Mereka enggak pernah dilihat manusia. Mereka enggak pernah berharap tepuk tangan. Mereka enggak pernah berharap saudara. Dipuji. Dihormati. Tapi mereka selalu menolong. Saudara setiap kali kami punya acara. Mereka selalu paling semangat. Mereka berkata. Bu. Bantu apa lagi. Saudara pada waktu itu kami kebangsa-bangsa. Mereka rata-rata tidak bisa bahasa Inggris. Tidak punya paspor. Tidak punya KTP. Bahkan beberapa. Saudara dan mereka bilang. Kami enggak mungkin berangka. Tapi mereka bilang begini. Kami akan buat gelang api. Dan saya pikir mereka buat gelang api seribu dua ribu. Saudara mereka buat gelang api lima puluh ribu. Saudara mereka selesai kerja. Mereka duduk saudara ya. Buat gelang api. Pakai uang sendiri. Saya bilang. Kamu mau apa? Dia titipkan. Kami yang berangkat. Dan mereka berkata. Kami mungkin tidak bisa pergi. Tapi kami titipkan. Setiap orang yang sudah diinjili gelang. Tanda ada perjanjian Tuhan. Ada api Tuhan. Saudara saya tahu. Mereka bukan orang pandai. Mereka beberapa cuma lulusan SD. Saudara kalau saudara lihat wajahnya. Apapun tidak menarik. Tapi mereka orang-orang yang dihormati Tuhan. Kenapa mereka super helpful. pilih untuk hari-hari ini. Super helpful. Membantu seberapa kita bisa. Biarkan pujian. Biarkan pujian buat orang lain. Biarkan punggung kita untuk pijakan orang bediri. Biarkan kita buka jalan buat orang lain. Biarkan kita mengangkatkan koper ngepel. Asal kita bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Saudara ini sesuatu yang kecil. Tapi saya ini kukagum saudara ya. Dan saya benar-benar melihat bahwa Tuhan itu melihat sungguh-sungguh hal yang kecil. Jadi hari itu Joshua belum menikah. Bahkan Joshua belum menentukan dengan siapa. Saudara dan hari itu ada dua wanita yang ada di hatinya. Dua bingung dia. Pilih yang mana. Saudara dan dia bilang terang-terangan sama saya. Dia suka yang satu sebenarnya. Dan dia kurang suka sama Kesia. Karena menurut dia Kesia lebih galak. Kesia lebih mandiri. Dan menurut dia kurang manja lah. Istilah dia Kesia terlalu singa. Dia butuh yang kucing. Yang manja dan enak dia elus-elus. Saudara. Saudara dan hari itu Tuhan itu ngomong begini sama saya. Hari itu Tuhan ngomong keras. Belum-belum. Tuhan belum ngomong keras. Bahwa Kesia lah. Saudara hari itu Tuhan ngomong begini. Kamu akan lihat tanda-tandanya. Dan kamu akan mengerti. Nah ya. Saudara dan tiba-tiba kami ada acara. Saudara kami ada bikin produk demi produk. Dan kami mulai. Saudara beberapa dipilih. Untuk dijadikan. Saudara ya foto model. Saudara dan yang dipilih adalah Joshua sama si A yang bukan Kesia. Saudara dan hari itu Kesia gak kepilih. Buat jadi foto model. Kesia datang menawarkan diri. Dan berkata begini. Biarkan saya yang bagian menyetrika baju dan produk. Jadi setiap kali Joshua pakai baju. Yang si A itu pakai baju. Saudara selesai dibuka. Saudara ambil baju yang lain. Dia yang nyepit. Dia yang nyepit. Saudara dan pada waktu saya lihat itu. Tuhan itu ngomong langsung. Tuhan bilang kamu mengerti. Pilihanku. Saya langsung dek. Saya tahu Tuhan. Saudara. Yang dipilih pasti bukan yang foto model. Yang dipilih itu yang super helpful. Tapi saya simpan dalam hati. Beberapa waktu kemudian. Saudara gentian terbalik. Saudara Kesia yang dipilih. Untuk melakukan sesuatu bersama Joshua. Mimpin sebuah acara. Dan si A ini ditawari. Untuk membantu jadi sekretarisnya Joshua. Saudara dan si A langsung bilang begini. Enggak. Saya gak bisa. Kalau saya mesti disuruh-suruh. Saudara dan hari itu. Sekali lagi Tuhan bilang begini. Kamu lihat. Reaksinya. Saudara dan saya simpan dalam hati. Dan kemudian hari itu kami pergi ke satu tempat pelayanan. Dan Pak Daniel memang seorang nabi. Saudara dia hari itu lihat Joshua dan lihat Kesia. Tiba-tiba Pak Daniel bilang gini sama saya. Cik Tuhan sudah menetapkan. Kalau jodohnya Joshua itu Kesia. Tidak bisa yang lain. Saudara dan dia. Selesai Joshua. Selesai kebaktian. Joshua dipanggil. Sama Pak Daniel. Dan dia bilang begini. Joshua. Kamu gak bisa lari. Tuhan sudah menetapkan. Jodohmu Kesia. Padahal waktu itu pacaran aja belum. Saudara dan. Beberapa saat sesudah itu. Ibu Nani panggil Kesia. Kesia. Kamu gak usah pusing. Joshua mau pacaran sama siapa. Joshua mau ngapain. Pasti Joshua akan datang kepadamu. Karena dia sudah diberikan Tuhan kepadamu. Saudara saya kaget. Dan dari firman itu sampai menjadi kenyataan. Butuh lima tahun. Dari firman Tuhan berkata. Ya aku tetapkan. Saudara butuh lima tahun. Wadjuswa akhirnya menikah. Tetapi saya melihat. Pada waktu seseorang berreaksi. Super helpful. Itu menyukakan hati Tuhan. Itu membuat Tuhan menoleh kepada kita. Mari setia dalam perkara yang kecil. Maka Tuhan akan beri perkara yang besar. Saudara kita teruskan. Incapital. Saudara artinya tidak bercacat. Saudara bahkan tidak bisa berbuat dosa. Dalam kejadian 4 E7. Karena sesungguhnya dosa sedang mengincar untuk menyerang. Dan membinasakan engkau. Tetapi engkau harus mengalahkan dosa itu. Saudara ini firman Tuhan terhadap kain. Tapi sayang kain ujungnya kalah terhadap dosa. Tapi tahun ini. Tuhan bilang dosa akan coba ngintip di dalam segala aspek. Saudara dosa akan berkata. Ayo kamu kecewa lah Tuhan gak jawab doa. Mungkin iblis mulai ngintip dan berkata. Lihat temanmu diberkati kamu tidak. Mungkin dosa akan berkata. Lihat doamu sia-sia. Mungkin iblis tawarkan perempuan cantik. Mungkin iblis tawarkan jalan pintas dengan korupsi. Mungkin iblis tawarkan dukun. Saudara tapi saya mau berkata. Ayat ini berkata tahun ini. Bagian kita adalah mengalahkan dosa. Sekali lagi. Dimanapun saudara. Jangan biarkan iblis bicara. Kalau iblis bicara. Orang itu kurang ajar. Kamu patut marah. Saudara bilang. Bagian ku mengasihi. Dia urusan Tuhan. Kalau iblis bicara. Lihat Tuhan tidak dengar doamu. Saudara jawab. Untuk apapun. Alasan. Tuhan pasti tahu yang terbaik. Kalau iblis bilang. Kamu pelayanan. Kamu pelayanan. Kamu kerja. Semuanya sia-sia. Mana upahmu? Jawab pergi iblis. Karena upahku besar di surga. Saudara kalau tahun ini. Saudara tidak dengan tegas. Jawab iblis. Maka saudara. Saudara iblis akan terus bersuara. Tapi kalau saudara jawab dengan tegas. Iblis akan dikalahkan. Ingat. Tahun ini. Kalau saudara mau menjadi tahun kemenangan. Kalahkan dosa. Di bawah kaki kita. Saudara. Ada caminan Tuhan. Untuk saudara endless energy. Saudara di dalam bahasa Inggrisnya. Saudara itu sangat jelas. Dikatakan saudara kan punya boneless. Saudara dan endless energy. Artinya energi yang tidak pernah habis. Ayatnya berkata. Saya berdoa. Supaya saudara mengerti. Saudara mengerti. Betapa besar bahkan tidak terbatas kuasanya. Betapa dasyatnya karyanya di dalam kita yang percaya. Tenaga yang tidak ada habisnya. Kekuatan yang tidak terbatas. Semua tenaga ini. Bersumber dari Kristus. Saudara ada saatnya. Kita ini tidak rasa tidak bisa apa-apa. Tidak apa-apa. Karena Alkitab berkata di dalam kelemahan. Justru kuasa Tuhan. Nyata. Saudara kadang-kadang kita berasa. Saya ini tidak bisa. Tidak punya hikmat. Tidak apa-apa. Karena dialah sumber hikmat. Saya suka guyon dengan banyak orang. Mungkin. Ada banyak orang terlalu pandai. Sehingga dia tidak bisa percaya Tuhan. Tapi karena saya ini bodoh. Dan saya tidak punya yang lain selain Tuhan. Maka saya memilih percaya dia. Apapun yang dia katakan. Dan 55 tahun. Saya jalan dengan Tuhan. Saya lihat dia tidak pernah sawah. Dia tidak pernah sawah. Saudara terakhir ini. Januari tiba-tiba Tuhan bilang. Buat retret. Buat retret. Buat 34 provinsi. Terutama mereka yang dari gereja tradisional. Mereka yang selama ini tidak mengenal Bahtera. Mereka yang bahkan tidak tahu. Apa yang namanya pengangkatan. Urapan. Panggilan. Tawarkan. Saudara dan. Saya berpikir begini. Aduh. Zaman begini buat retret. Mana ada yang berani. Mana ada uangnya. Mana ada. Ya. Pendeta-pendeta. Yang kebaktian aja takut. Apa mau datang. Saudara. Tapi sekali lagi. Saya ini orang yang berkata. Oke lah Tuhan. Tuhan suruh buat. Saya ikut. Saudara kami tawarkan. Ke 34 provinsi. Dan kami kaget. Saudara itu mereka menjawab dengan sangat suka cinta. Saudara mereka bilang kami datang. Tapi kami tidak punya uangnya. Tolong kami datang. Kami datang. Saudara tiap provinsi bilang. Saya mau. Saya mau. Sampai ada enam. Ada lima. Dari setiap provinsi ada yang sepuluh. Saudara saya berkata. Tuhan. Ini uangnya dari mana. Buat tiket. Buat makan. Buat segalanya. Saudara sejujurnya. Sampai H minus satu. Uangnya masih kurang banyak banget. Buat tiket saja. 600 juta. Saudara. Buat tiket saja. Buat PP. Mereka yang dari seluruh 34 provinsi. 600 juta. Saudara belum buat makan. Belum buat penginapan. Belum buat acara. Belum buat sound system dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya cuma bilang begini Tuhan. 55 tahun. Saya jalan dengan engkau. Dan kau tidak pernah salah. Kau tidak pernah salah. Saudara saya itu bangga dengan Tuhan. H minus satu. Dalam satu hari. Itu uang saya jujur gak tahu dari mana. Sekalian saya sampaikan terima kasih. Gak tahu dari mana uang. Saudara ada yang kirim 100 juta. 200 juta. Ada yang kirim 400 juta. Saya gak tahu itu uang dari mana. Tuhan banyak sekali yang namanya saya tidak pernah kenal. Ada yang tulisannya NN. Ada yang langsung saudara. Tunai, setor tunai. Saya penyakitnya gak tahu. Dan Tuhan cukupi semuanya. Yang lebih ajaib lagi. 60 persen. Mereka yang tidak pernah kenal Batra. Mereka dari gereja-gereja tradisional. Mereka yang bahasa roh aja gak bisa. Mereka yang gak pernah lihat tanda profetik. Mereka yang gak pernah lihat banner. Tapi mereka dilawat Tuhan. Saudara saya cuma mau berkata. Ikuti Tuhan. Ikuti Tuhan. Saudara kalian punya endless energy. Saudara kalian punya saudara energy. Untuk jadi berkat. Energi untuk menerobos. Energi untuk bikin apapun yang Tuhan suruh. Kami buat 4 hari. 5, 6, 7, 8. Tanggal 9-nya saudara. Sudah kebaktian. Tanggal 10-nya. Saudara kami siapkan lagi tanggal 11-nya. Udah acara di Sion. Kami gak ada berhenti. Dan hari Sabtu ini nanti. Tuhan minta lagi. Untuk bikin perjamuan. Tapi saya berkata. Tuhan gak pernah utang. Tuhan gak pernah berhenti. Tuhan gak pernah saudara. Meninggalkan kita. Percaya saja. Saya cuma bisa katakan. Tidak ada yang hebat dari kami. Saudara tapi kami cuma memilih. Percaya. Dan saya tahu. Pada waktu kita percaya. Ada endless energy. Saudara ada lethal. Artinya mematikan. Anak panamu sangat tajam. Menembus jantung musuh. Raja-raja bangsa-bangsa tersunggur di hadapanmu. Saudara ada banyak orang. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Masih gak mau peperangan rohani. Sampai hari ini. Ada banyak orang hidupnya ancur. Saudara diserang iblis. Kena guna-guna. Saudara ancur lebur. Tetap tidak belajar peperangan rohani. Kalau saya menerangkan peperangan rohani pasti panjang lebar. Tapi saya mau berkata sekali lagi. Pelajari semua senjata. Mulai dari firman Tuhan. Perisai. Saudara mulai dari penyembahan. Mulai dari deklarasi. Patok. Pelajari semua. Dan saudara Alkitab jelas berkata. Usir iblis. Injak di bawah kakimu. Bersihkan daerahmu. Jangan biarkan iblis bicara ada ayatnya sebut. Kalau hari ini. Saudara berkata. Aku mau. Ayo belajar. 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 Ayo pertajam. Supaya engkau itu tembak tepat. Sasaran. Jede. Saudara ini salah satu ya. Saudara hari Sabtu. Tuhan itu tiba-tiba bilang sama saya. Bikin roti dunia. Angkat. Dan mulai doakan bangsa. Karena iblis mau memusnahkan satu negara. Saudara dan kami lakukan itu. Saudara dan tiba-tiba kami dengar Tonga. Saudara itu satu negeri yang kami pernah datang. Dilanda tsunami. Satu negara. Bers. Tapi kami mendengar dari berita. Walaupun semua saluran semuanya habis. Mereka sempat naik ke tempat tinggi. Saudara rajanya sempat mengungsi. Banyak yang selamat. Saudara sekali lagi. Saya berkata Tuhan. Seandainya hari itu saya tidak mendengar. Saya tidak tahu Tonga mungkin. Saudara lu des-des-des habis. Saudara dan hari-hari ini Tuhan mulai bicara dengan sangat jelas. Tuhan mulai bicara dengan sangat jelas. Supaya saudara tembak tepat sasaran. Dan menghentikan. Saudara saya melihat berkali-kali peperangan yang dasyat saudara. Saudara salah satunya hari itu ada sebuah gunung. Saudara dan gunung itu saudara tidak pernah berhenti berasap. Selama 100 tahun di Hawat. Dan hari itu Ibu Ruud Apung bersama Kenis berangkat ke sana. Saudara di masa pandemik. Dan Tuhan bilang, nak tancap di atas gunung itu. Patok. Dan di atas gunung itu. Dia kibarkan burung merpati. Saudara jadi dia bawa saudara burung merpati besar. Kain gunung merpati. Dan saudara di sana dikibarkan. Saudara orang bilang, gila. Pergi ke Hawaii. Gak kenal siapa-siapa. Cuma buat matok. Saudara buat mengibarkan. Tetapi sekali lagi. Kalau saudara belajar mengikuti Tuhan. Saudara akan lihat keajaiban demi keajaiban. Sehingga cerita sampai di sana. Dia ketemu penyembah-penyembah. Ketemu pendoa-pendoa siapaat. Saudara mereka berdoa. Dan mereka menemani ke atas patok. Dan 100 tahun. Tidak pernah berhenti berasap. Begitu di patok saudara. Saudara itu 6 jam. Menadak, menadak, berhenti asapnya. Lahar itu disebutnya lahar abadi. Disebutnya asap abadi. Disebutnya vulkanik abadi. Saudara itu berhenti selama 6 jam. Saudara mungkin sudah bilang, bu cuma 6 jam. Tidak. Di roh itu menghentikan sangatan. Mungkin 6 jam di dunia. Berarti 6 tahun. Akan sekali lagi tertunda. Lepusan, rencana, dan semua yang jahat. Saudara pada waktu itu Stephen. Peperangan di sebuah negara. Yang selama juga 100 tahun. Tidak ada hujan. Tidak ada hujan. Sampai itu disebut daerah terkering di dunia. Saudara dan hari itu dia datang ke sana. Tuhan suruh lakukan sesuatu. Dia deklarasi. Dia tuangkan minyak. Dan dia berkata, Jadi semua kegersangan dihapuskan. Digantikan. Dengan kehidupan. Saudara tiba-tiba pertama kalinya setelah 100 tahun hujan terjadi. Saudara peperangan rohani itu sangat tinggi. Dan mungkin buat beberapa orang. Saudara itu cuma sekedar. Dampaknya di rohani itu sangat besar. Saudara akan melihat perobosan ekonomi, kesehatan, kemenangan, perubahan pada saat saudara menangkan yang namanya peperangan rohani. Saudara terakhir dinamik. Saudara Alkitab berkata dengan jelas. Saudara akan terjadi pada hari-hari terakhir. Yaitu pada masa pesta dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan mencurahkan rohku dunamos. Yang akan menjadi ledakan dinamik ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat. Terunam-terunamu akan mendapat penglihatan. Orang-orang tuamu akan dapat mimpi. Juga kata sambaku laki-laki dan perempuan. Kucurahkan rohku pada hari itu. Saudara ini yang saya lihat tadi pagi. Tuhan bilang nantikan. Nantikan. Perjamuan anak domba segera dimulai. Dan Tuhan bilang aku akan menyambar seluruh dunia. Satu kali. The last time. Dengan rohku. Dan akan terjadi. Tiba-tiba anak-anak orang tua. Siapapun yang jahat yang baik. Akan mendapat satu kali kesempatan. Dilanda roh Allah. Saya berdoa. Siapkan diri saudara. Masuk dalam tahun yang ajaib. Tahun perjamuan anak domba. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini. Hambamu selesai bicara. Tapi hambamu berdoa biar hatimu Tuhan. Kau tanamkan di hati kami. Kerinduanmu jadi kerinduan kami. Imanmu jadi iman kami. Biar roh kami menyala-nyala. Biar kami ikut dalam perjamuan anak domba. Biar kami menyaksikan kebaikanmu. Biar kami melihat keajaibanmu. Biar kami melihat lawatan terbesar. Jamin kami di lembah penentuan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amen. 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 Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton